Pemirsa Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Jambi melakukan otopsi pada jenazah perempuan yang digunakan menjadi korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di lemari pakaian dalam kamar kosannya. Otopsi ini merupakan bagian dari penyelidikan polisi untuk mengetahui persis kondisi korban dan sebab kematiannya. Sejumlah tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara, Jambi melakukan otopsi pada jenazah pada Jumat malam. Otopsi pada jenazah dilakukan setelah pihak keluarga korban tiba di Jambi dan pelaksanaan otopsi juga telah disetujui oleh pihak keluarga. Proses otopsi juga disaksikan oleh ayah kandung korban. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marharatu Wasiregar menegaskan pelaksanaan otopsi pada jenazah korban pembunuhan tersebut dilakukan dalam serangkaian penyelidikan kasus tersebut. Sejauh ini menurut KASAP, untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, setidaknya sudah ada 12 saksi yang diperiksa untuk dimintai keterangan penyidik ke polisian. Untuk ini nanti tergantung dokter. Kami biasanya kegiatan ini malam ini setelah itu dokter akan menghormati kepada kita. Apakah langsung memberikan hasil atau besok pagi tergantung dokter. Otopsi di jenazah ini akan dibawa keluarga atau seperti itu? Setelah otopsi, keluarga sudah menunggu. Mereka akan membawa korban atau dikebumikan di Bantai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.